Kita awal informasi pertama pemirsa, ratusan hektare lahan cabai di Jember, Jawa Timur rusak dan terancam gagal panen. Rusakan diakibatkan lantaran sejumlah saluran irigasi mengalami kekeringan yang membuat lahan para petani kekurangan air. Memasuki awal musim kemarau, sejumlah tanaman di lahan pertanian di desa Sumberjati, Kecamatan Arjasa, Jember rusak. Sebagian besar petani terancam gagal panen. Salah satunya tanaman cabai milik petani mengalami kondisi tanamannya kerdil dengan daun yang keriting dan menguning. Hal itu disebabkan karena kurangnya pasokan air. Sejumlah saluran irigasi yang digunakan untuk mengalirin air untuk lahan persawahan mengering karena dalam sebulan terakhir tidak terjadi turun hujan. Agar tak semakin terpuruk, para petani pun berupaya menyelamatkan sebagian tanaman mereka dengan mengairinya secara manual. Mereka harus mengambil air dari sungai yang jaraknya cukup jauh dan tentunya harus mengeluarkan biaya tambahan. Tak sedikit dari mereka melakukan sistem tumpang sari dengan tanaman lainnya seperti kacang, kentang, dan ketimun untuk mengurangi kerugian. Namun kurangnya pasokan air juga berdampak pada matinya tanaman pangan tersebut. Ya tanaman jabi itu sekarang dimana ya rusak semua. Rusaknya ya seperti ini, apa namanya, melungker. Katanya orang desa ini kerker daunnya. Pertumbuhannya ya kurang maksimal nih karena kekurangan air nih. Ya selesinya ambil air di sungai, ya nambah biaya, ya bisa gagal panen. Panennya ya sudah maksimal seperti biayanya ini. Dari data Asosiasi Petani Pangan Jawa Timur, sedikitnya terdapat 50 hingga 100 hektare lebih tanaman cabai di Kecamatan Arja Sajember yang rusak dan terancam gagal panen. Dampak daripada musim kemarau sudah mulai tiba, banyak tanaman cabai dan tanaman-tanaman lain mulai kekurangan air. Salah satu contohnya adalah tanaman cabai yang ada di desa Jardiyati, Kecamatan Arjasa. Dari monitoring saya, satu kecamatan kurang lebih 50 hingga 100 hektare tanaman cabai sudah mulai kekurangan air. Sehingga dampaknya adalah tanaman banyak yang kerdil, banyak yang kering, dan rusak. Sehingga produksinya tidak bisa optimal. Selain kekurangan air untuk lahan persawahan, petani juga dihadapkan dengan persoalan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Di samping tingginya harga pupuk non-subsidi yang membuat mereka semakin tak berdaya. Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan.